. Viral di media sosial, seorang yang berprofesi sebagai sopir angkutan antar daerah di Sulawesi Selatan, berhasil melanjutkan pendidikan hingga strata tiga. Namanya Andi Bahrun Syam, seorang sopir antar daerah dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Bahrun berhasil melanjutkan pendidikan hingga strata tiga di Universitas Hasanuddin Makassar. Meski dengan berbagai rintangan dan perjuangan berat, Andi Bahrun mampu memetik buah manis dari usaha keras dan semangat pantang mundur. Andi Bahrun akan ujian promosi doktor di bidang administrasi publik di kampus UNHAS bulan depan. Insya Allah tanggal 7 Juli nanti ujian promosi saya untuk meraih gelar doktor di UNHAS, ujarnya kepada Suara Sulsel, It, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Andi Bahrun mengangkat disertasi berjudul Kinerja Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sinjai. Andi Bahrun menceritakan, dia lahir dari keluarga yang biasa saja. Ia tidak berpikir akan bisa meraih gelar doktor. Andi Bahrun sudah terbiasa hidup mandiri sejak SMA. Ia harus terpisah dari orang tuanya untuk menempuh pendidikan di kota Makassar. Andi muda bersekolah di SMK 1 Makassar. Berkat keahliannya, ia sambil bekerja di PLN dan perusahaan di Jalan Tol Reformasi sebagai teknisi. Ia kemudian memilih mengadu nasib ke kota kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana, Andi sempat menikmati berada di puncak kesuksesannya, walau hanya sementara. Di kendari saya cukup sukses, punya usaha dan ruko tapi pernikahan singkat. Saya putuskan kembali ke Sinjai, ungkapnya. Andi kemudian memilih untuk melanjutkan kuliah. Ia mendaftar di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Demi biaya pendidikan, ia berusaha membeli satu unit mobil untuk digunakan sebagai angkutan umum. Hasilnya disisipkan untuk membayar UKT. Andi harus cerdas membagi waktu belajar dan bekerja sebagai sopir rute kabupaten Sinjai kota Makassar. Selain itu, Andi juga mengabdi sebagai pegawai K2 di Sekretariat DPRD Sinjai. Kalau ada kuliah atau pas kerja, saya rentalkan. Akhirnya berkembang jadi lima unit mobil, kata pria kelahiran tahun 1979 itu. Setelah gelar strata 1 diraih, Andi kembali melanjutkan pendidikan magister ke Universitas Bosowa Makassar. Ia mengambil program studi administrasi publik. Hasilnya memuaskan. Andi lulus dengan predikat cum laude hanya dalam waktu 18 bulan. Biaya kuliah itu sebagian besar dari hasil jadi sopir. Sejak S1 sampai sekarang saya masih jadi sopir, Alhamdulillah, ucapnya. Andi kemudian diterima sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kendati sudah berprofesi sebagai dosen, ia masih aktif bekerja sebagai sopir. Namun dibalik semua itu, ada keluarga yang selalu mendukungnya. Orang tua dan pamannya meminta agar Andi bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jangan puas hanya dengan gelar magister. Apalagi Menteri Pendidikan meminta agar semua dosen bisa bergelar doktor. S3 ini yang berat sekali tantangannya. Keuangan carut-marut, tapi saya pantang menyerah. Saya harus selesaikan apa yang sudah dimulai, ungkapnya. Tanggal 7 Juli tahun 2022, Andi Bahrun akan meraih gelar doktornya di UNHAS. Ia berhasil menyelesaikan studinya selama 4 tahun. Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak Bupati dan beberapa anggota Dewan akan hadir. Saya berharap gelar yang saya dapat bisa berguna untuk Kabupaten Sinjai ke depan, ujarnya. Saya harus profesor. Insya Allah, katanya bersemangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!